Masih ingat dengan Baby Sima sebelum menikah dengan Natalia Hozer kemudian bercerai? Suley dikabarkan dekat dengan seorang berdanggut asal Malaysia, yaitu Baby Sima. Belakangan nama Baby Sima kembali menjadi berbincangan publik. Bukan karena kedekatannya dengan ayah Rizky Debian, namun karena adegan suri yang ia mainkan di sebuah proyek film. Ada seorang oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan dan membuat fitnah atas video tersebut. Belakangan ini netizen Malaysia dihubungkan dengan video suri yang menyangkut nama Baby Sima. Video tersebut telah tersebar dan menjadi berbincangan publik di Instagram. Meluruskan video yang beredar Baby Sima pun menjelaskan jika video tersebut merupakan cuplikan film yang sedang dia jalankan. Dalam film terbaru yang berjudul Biko Baby Sima tanpa beradaikan suri dengan lawan mainnya, yaitu aktor Adil Ismail. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi tentang ini. Banyak orang bertanya kepada saya tentang clip video itu. Buktinya ada di film. Anda dapat menontonnya dengan jelas di layar lebar di bioskop, katanya. Tak sampai di situ Baby Sima juga siap untuk mengajukan tuntutan hukum bagi oknum yang menyebarkan berita tidak benar tentang dirinya tersebut. Sebelumnya Baby Sima sempat menjadi berbincangan publik karena dekat dengan pelawas Sule. Bahkan keduanya dikabarkan akan menikah. Namun siapa sangka mereka hanya berteman. Saat itu Sule ternyata memilih menikah dengan Natyara Hosil. Terima kasih telah menonton!